assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rayu salam budaya salam sejahtera untuk kita bersama Oke sahabat YouTube sahabat warna nusantara jumpa lagi dengan channel blosukir aljombang kalian bisa berada di desa Tanjung Kecamatan campur darat ya campur darat Hai kabupaten gede kebuatan Tolung Agung Jawa Timur Indonesia ya Nisa Soan di Gua Tritis ya ternyata Gua Tritis ini berada tepatnya di atas gunung ya Gunung Budek orang sini mengatakan seperti itu saya perlihatkan dulu ya dari jauh ya ini adalah gunung Budek ya terbuat dari batu gunung memang ya ini keindahan alam yang luar biasa sebelum kita masuk kita suan dulu ya kita salam-salam dulu ke eh lower sini lower kita semua ya Assalamualaikum Rahayu 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 Wah Nah di Gua Tritis ini ternyata banyak sekali batu batakuno yang identik dengan peninggalan daerah Masa Pahit seperti ini ini adalah batu batakuno yang bersarakan sekali disini gitu jadi disini dimungkinkan yang mungkin ini juga peninggalan daerah Masa Pahit dan kediri gitu karena kediri karena dua budaya jadi satu kenapa ini ya berdua-dua tanya kelihatan sekali ya nanti kita mendekat sana mungkin ada keterangan dari pihak terkait yaitu dari pihak Dinas Kebudayaan dan Parwisata Tolong Agung dan dari Balai Prestari Jagar Budaya Provinsi Jawa Timur ya Coba kita nanti pakai baca sebelum membaca ini ada batu andesit campur botokuno ya buat tanggul supaya tidak long apa air apa itunya tidak tergerus oleh air hujan gitu ya ini ada larangan dari pihak BPCW Jawa Timur dan juga ada keterangan dari pemerintah kebutuhan Tolong Agung Dinas Kebudayaan dan pariwisata ya catat apa cakan gua tritis terletak di sisi utara diretan pegunungan kapur selatan pada bukit yang dinamakan oleh penduduk sebagai gunung budek di depan mulut gua yang sekarang telah tertutup tanah pasir itu terdapat pagar keliling dengan batu pintu masuk atau menghadap ke arah utara pagar keliling tersebut disusun badan merah merupakan puncak tembok besar ya sementara sebagian tubuh dan dasar tembok telah ditutup tanah bentuk pagar keliling itu di depan gua tersebut dilengkapi dan pula dengan pilar padu raksa di bagian sudutnya padu raksa di bagian sudutnya ya perti kanan kiri di gua tritis tersebut arca parwati yang berangka tahun 1091 S seharing 1169 maasai di bagian belakang sandaran brab hamandala nya diketemukan angka tahun tersebut menunjukkan bahwa gua tritis itu dibangun masa kerajaan kediri masa pemerintahan Raja Sri Ariweswara namun melihat sutur-tutur bentuk pagar di gua tritis juga sebagian pada periode akhir Kerajaan Majapahit atau periode akhir perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha di Jawa itu ternyata itu keterangan dari pihak terkait yang terkait dari pihak BPCB ataupun didas itu ya seperti itu sudah ada penelitian jadi ini jadi ditemukan di masa-masa akhir Majapahit diteruskan oleh kediri kerajaan kediri seperti itu yang ada di gua tritis ini menurut dari keterangan yang ada di Papanama dan gua tritis ini ya banyak rongga-rongga dan luas sekali sebenarnya ini ya luas sekali dan indah sekali Coba saya perlihatkan satu persatu ya dari sini ya jadi kalau kita lihat dari jauh gua nya seperti ini ya selawet ya dan ini berada di bawah tebing ya tebing dari gunung budeg ya gunung budeg ternyata terbuat dari batu semua gak ada lemahnya gitu terus itu sampai ke arah timur ya ternyata timurnya seperti ini saya perlihatkan dari jauh dulu lokasi dan keadaannya yang ada di sini lokasinya indah sekali bagus sekali gitu Masya Allah dan disitu ada seperti petir tan atau itu masuk ke dalam gua mungkin gua dulu ini gua ini ada masuk ke dalam sana ini ini sepertinya ada paduksa arah kayak eh itu biasanya buat untuk menjaga arca kanan giri itu ya seperti itu saya akan melihatkan lebih jelas lagi ya masuk ke sini dan disini ada struktur dibawahnya ini ya struktur yang mengarah ke sana ini ya ini masih jelas sekali strukturnya ini jelas sekali ya ini struktur ini ya ini tembusnya di sana ini masih pedotan jadi kalau digali ini kelihatan sekali ini terpendam di tanah ini terpendam di tanah seperti itu sampai ke sana dan disitu ada yang ini semacam kayak pemandian zaman dahulu seperti itu ya saya melihatkan lebih dekat lagi ini ada dua mil ya dua seperti kayak cukup candi ya tapi bukan cukup candi ini atau paduksa ya ada dua paduksanya ya terus disini ini dalam pintu masuk pintu masuk ini terbuat dari batu batak kuno pada masa akhir masa pahit gitu dan anehnya disininya ada ada arca Dewi Parwati Bismillahirrahmanirrahim ayo rahayu rahayu ini adalah arca arca masih asli ini kepalanya hilang tinggal tubuhnya aja aja dan itu ada juga pendapur bekal lainnya dan disana ada batu andesit ya mungkin gua ini lebih dalam lagi ada masuk ke dalam sana mungkin seperti itu karena kena kena bencana alam tuh gimana jadinya seperti itu oke sobat sekian dulu ya dari saya semoga bermanfaat juga semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh